Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita Ajo Gadget Channel Salam Sakin Hari ini kita kedatang beberapa casing lagi Yaitu untuk seri Samsung Galaxy A04s yang terbaru seperti ini Oke sebelum kita mulai Jangan lupa like, share, dan subscribe Channel Ajo Gadget Biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru Oke sekarang kita langsung masuk saja ke casing yang pertama Dengan nama Cache Liquid Rubber Seperti ini Dengan dasar softcase yang warna hijau juga Dan bagian dalamnya ada semacam busa-busa seperti ini ya Sekarang kita coba pasang saja Oke seri Samsung Galaxy A04s yang terbaru Dengan warna hijau ya Dan seperti ini untuk penampakan awalnya Dengan dasar softcase dengan aksen kotak seperti ini Selanjutnya kita cek kalau untuk melindung kamera casing kita kali ini dikasih semacam cover full seperti ini Berarti ini lumayan bagus juga Selanjutnya kita tes apa covernya tadi mempengaruhi hasil foto Setelah kita cek ini aman ya Tidak ada sisi hitam untuk bagian pinggirnya Kalau untuk lubang-lubang casing kita kali ini lumayan bagus ya Lumayan persisi Untuk sisi kirinya ini ada tempat gantungan telistrap Bagian atas lumayan persisi juga Untuk tombol-tombolnya lumayan kelihkih, lumayan empuk ya Untuk tombol power, lumayan kebuka sekaligus sidik jari ini Dan selanjutnya kita cek untuk bagian depan saja untuk ketinggian casing Ini dari layar HP kita hampir sama rata saja ya Dan amannya dikasih tempered saja Cengkraman case Standar ya, tidak terlalu kuat, tidak terlalu longgar juga Dan kalau untuk feel genggaman masih dengan aksen kotak, tidak terlalu menambah ukuran juga ya Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga Rp35.000 Seperti biasa yang minat nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja Oke, seperti inilah untuk penampakan case kita yang pertama untuk seri Samsung Galaxy A04s kita kali ini Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang kedua dengan nama case Armor Panther ya Daringnya seperti ini Case hybrid juga ya Bagian belakang ini keras, bagian pinggirnya ini soft case ya Dan selanjutnya kita coba pasang saja Case seri Samsung Galaxy A04s kita kali ini Dan seperti ini untuk penampakan awalnya setelah terpasang ya Dengan dual tone, warna merah dan warna hitam seperti ini Selain untuk pegangan casing kita kali ini Supaya HP kita tidak jatuh seperti ini Bisa kita fungsikan untuk stand seperti ini ya Yang hobi streaming-an YouTube atau Netflix Biar tangannya tidak pegel ya Sekarang kita mulai Sekarang kita cek kalau untuk pelindung kamera casing kita kali ini Ada sedikit lebih berlebihnya seperti ini ya Dan satu lagi ini kalau kita taruh di bidang latar ini ada tonjolan seperti ini ya Jadi kalau kita taruh seperti ini kurang rata Kita berpindah selanjutnya untuk port case kita kali ini lumayan presisi juga ya Dan untuk sebelah kirinya ini kosong, bagian atas lumayan presisi Untuk tombol-tombol sekarang kita cek lumayan empuk juga ya Untuk tombol power, lumayan kebuka juga Dan selanjutnya kita cek untuk ketinggian casing Lumayan ada lebih berlebihnya seperti ini ya Mungkin di kamera kelihatan seperti ini Cengkeraman case termasuk kuat Masalahnya ini termasuk case protektif Dan kalau untuk file genggaman ini tidak terlalu tombol juga ya Kalau bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga 50 ribu rupiah Seperti biasanya yang minat nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja Oke seperti inilah untuk penampakan case kita yang kedua Untuk seri Samsung Galaxy A04s kita kali ini Sekarang kita pindah ke case-an selanjutnya saja Oke sekarang kita masuk ke case-an selanjutnya Dengan nama case matte rainbow ya Seperti ini dengan warna biru Dasar soft case ya Bagian pinggirnya warna kuning seperti ini Bagian belakangnya ala-ala matte seperti ini ya Bagian bawah case kita kali ini ada tulisannya atau brandingnya Tulisannya ume seperti ini Dan selanjutnya sekarang kita coba pasang saja Ke seri Samsung Galaxy A04s kita kali ini Kita pasang dan seperti ini untuk penampakan awalnya Dan bagian sudut-sudut case kita kali ini ada semacam anti-cracknya juga ya Kita cek selanjutnya untuk lubang-lubang case kita kali ini Lumayan presisi juga ya seperti ini Untuk tombol-tombolnya lumayan empuk juga ini Untuk tombol power seperti ini ya Lumayan bagus Bagian bawah ada tempat gantungan tali strap atau tali lanyar ya Bagian atas lumayan presisi Untuk sisi kirinya lumayan presisi juga Kalau untuk pelindung kamera casing kita kali ini dikasih semacam cover Sedikit seperti ini ya tapi lumayan bagus juga Dan kita cek selanjutnya apakah covernya tadi ada pengaruhnya untuk hasil foto kita Setelah kita perhatikan ini aman ya Tidak ada sisi hitam untuk bagian pinggirnya ini Kita cek selanjutnya untuk ketinggian casing Kita perhatikan ini malah hampir sama rata saja casing dengan layar HP kita ini Dan bagusnya mungkin dikasih template atau artik harus yang lainnya Cengkeraman case termasuk kuat juga Tidak terlalu longgar juga ya lumayan bagus Dan kalau untuk file ganggaman ini Dengan bagian pinggirnya dengan sedikit melenggung seperti ini ya Dengan harga case kita kali ini lumayan terjangkau juga Yaitu cuma 35.000 rupiah Seperti biasanya ya minat nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja Oke seperti ini untuk penampakan case kita yang ketiga Untuk seri Samsung Galaxy A04s kita kali ini Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja Oke sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya Dengan nama case Armor Dati ya seperti ini Lumayan kokoh juga ini Dengan blendingnya Umeh Ada ringnya juga seperti ini bisa kita putar juga ini Dan selanjutnya kita coba pasang saja Case seri Samsung Galaxy A04s kita kali ini Case kita kali ini setelah kita perhatikan Hard case ya seperti ini Dan selanjutnya kita pasang saja Oke HP kita kali ini pasang atas pasang bawah Dan seperti ini untuk penampakan awalnya Setelah terpasang Untuk sisi dekat kameranya ini Ada semacam ala-ala karbonnya juga ya Dan untuk bagian sudutnya Ada semacam anti-cracknya juga Dan sampai jumpa di video selanjutnya Kita beralih selanjutnya, untuk lubang-lubang atau port case kita kali ini, lumayan bagus seperti ini ya kira-kira. Terus sebelah kirinya ini kosong, bagian atas presisi. Kita cek untuk tombol-tombol, lumayan empuk, lumayan klik ya untuk tombol power, seperti ini ya, lumayan bagus juga. Biarpun sedikit menjolok ke dalam seperti ini. Selanjutnya, kalau untuk melindung kamera, lumayan bagus juga dikasih semacam cover full seperti ini. Kita tes selanjutnya, apakah covernya tadi mempengaruhi foto kita, kita perhatikan ini lumayan aman juga. Tidak ada sisi hitam untuk bagian pinggirnya. Sedangkan untuk bagian depan, untuk ketinggian casing, ada sedikit berlebihnya seperti ini ya untuk casing kita kali ini. Dan seperti biasa, amannya dikasih template saja ya. Cengkeraman case sudah pasti kuat ya. Dan kalau untuk feel ganggaman ini, dengan menambah ukuran, lumayan tebal, lumayan berat juga. Dan kalau untuk harga casing kita kali ini, dengan harga Rp45.000. Seperti biasa yang minat, nanti saya taruh link pemberiannya di bawah saja. Oke, seperti inilah untuk penampakan case kita untuk seri Samsung Galaxy A04 dari sekitar kali ini. Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja. Dengan nama case silicon anti-crack ya, dengan warna hitam seperti ini. Dan bagian sudutnya ada anti-cracknya dengan warna merah seperti ini ya. Dan selanjutnya kita coba pasang saja ke seri Samsung Galaxy A04 dari sekitar kali ini. Ini warna asli hape kita ini hijau ya, dibadukan casingnya warna hitam. Dan seperti apa jadinya setelah terpasang. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya ya. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita cek untuk tombol-tombol casing kita kali ini, lumayan empuk ya, lumayan presisi seperti ini. Dan untuk tombol power sama ya, bagian bawah ada tempat gantungan telistrap. Bagian bawahnya ini lumayan persis juga, untuk port-portnya ini. Dan selanjutnya kita cek untuk melindung kameranya ada semacam cover juga, berarti ini lumayan aman. Dan supaya lebih detailnya, sekarang kita cek apakah covernya tadi mempengaruhi hasil foto. Ini aman juga ya. Dan kalau untuk ketinggian casing daripada layar hape kita, kita perhatikan ini hampir sama rata saja dengan layar hape dan amannya dikasih template ya. Cengkeraman case, termasuk standar ya. Casing kita kali ini gak terlalu tebal juga ya, lumayan tipis juga. Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini, dengan harga Rp 35.000 seperti biasanya, yang minat nanti saya taro link pembelinya di bawah saja. Oke, seperti inilah untuk penampakan case kita yang kelima untuk seri Samsung Galaxy A04 yang sekitar kali ini. Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya saja. Oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case Sanicom seperti ini ya. Langsung kita buka plastiknya dulu, dan seperti ini untuk penampakan awalnya. Masih dengan case hybrid ya, keras. Bagian warna hitamnya ini lumayan soft ya. Dan seperti biasa, sekarang kita coba pasang case seri Samsung Galaxy A04 case kita kali ini. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya. Dan untuk bagian belakang case kita kali ini dengan motif sarang lebah seperti ini ya. Semi-semi-dof atau semi-semi transparan seperti ini. Dan satu lagi ini, tempat lubangnya ini kurang persisi ya. Mungkin ini case-nya case bersama juga. Dan bagian sudut-sudut casing kita kali ini adalah semacam anti-crack-nya juga ya. Seperti biasa juga sekarang kita cek kalau untuk melindungi kamera casing kita kali ini. Ada semacam covernya warna hitam ini ya. Sekarang kita test saja apakah covernya tadi mempengaruhi hasil foto. Setelah kita perhatikan ini aman juga. Ada sisi hitam untuk bagian pinggirnya. Sedangkan untuk bagian lubang-lubang kita perhatikan lumayan bagus. Untuk tombol-tombol, lumayan empuk. Bagian atasnya lumayan persisi. Kirinya ini kosong, gak apa-apa. Sedangkan untuk bagian depannya, untuk ketinggian casing. Ada sedikit bibir tambahan atau bibir lebihnya seperti ini ya. Berarti ini lumayan bagus. Sengkeraman case termasuk kuat ya. Dan kalau untuk pil ganggaman ini, gak terlalu menambah ukuran juga. Biarpun ini jenisnya termasuk case protective. Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga Rp 50.000. Seperti biasa yang minat, nanti saya taruh link pembayanya di bawah saja. Oke, seperti inilah untuk penampakan case kita kali ini. Sekarang kita pindah ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir saja. Oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir dengan nama case Macaron Black ya. Seperti ini. Dasarnya soft case yang lumayan tipis juga, lumayan slim. Dan selanjutnya kita coba pasang saja ke seri Samsung Galaxy A04 S kita kali ini. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya ya. Terima kasih telah menonton! Kita cek selanjutnya untuk pelindung kamera case yang kita kali ini lumayan bagus juga ya. Dan untuk bagian lubang lumayan presisi. Untuk tombol-tombol kita perhatikan lumayan empuk juga ya. Lumayan pilih bagian atas presisi. Untuk kirinya ini ada tempat gantungan telistrap. Bagian depan seperti biasa kalau case tipis itu kurang melindungi ya untuk bagian layar HP kita. Cengkeraman case. Masuk kuat juga ya, gak longgar juga. Dan kalau untuk pelindungan ini, ini yang paling tipis dari antara kawan-kawannya yang tadi. Kalau untuk harga case kita kali ini lumayan murah juga. Yaitu cuma 30 ribu rupiah seperti biasa yang minat. Nanti saya telok link pembeliannya di bawah saja. Oke, seperti inilah untuk penampakan case kita yang terakhir untuk seri Samsung Galaxy A04 S kita kali ini. Sekarang kita coba sandikan satu persatu saja case kita kali ini. Oke, ini dia semua penampakan case kita. Yaitu sekitar 7 buah case. Seandainya disuruh memilih dua case favorit ya. Saya suka pertama case Umi ini ya. Selanjutnya saya suka case armor painter yang warna merah ini. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan seri case Samsung Galaxy A04 S kita kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Dan terima kasih juga bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagi kawan-kawan yang pengen ada case case juga bisa ya silahkan tulis di kolom komentar saja. Sekarang kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.